Informasi mancanegara pemirsa Rusia pada Kamis 22 April meluncurkan latihan militer besar-besaran di Crimea. Unjuk kekuatan di perbatasan selatan Ukraina yang telah memicu keprihatinan yang intens di Kiev dan Barat ini langsung dibawa pengawasan pribadi Menteri Pertahanan Sergei Soigo. Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis pagi merilis sebuah video yang menunjukkan pasukan perangkat ke area pelatihan tidak jauh dari kota Kertz di Crimea. Kementerian tersebut mengatakan, Soigo terbang dengan halikopter di atas daerah-daerah di mana pasukan dan peralatan militer dikerahkan dan memeriksa kesiapan angkatan laut dan darat. Kantor berita Interfax mengatakan, latihan itu akan melibatkan lebih dari 10.000 tentara dan lebih dari 40 kapal perang. Konsentrasi pasukan di Crimea yang direbut Rusia dari Ukraina pada tahun 2014 adalah bagian dari penyebaran pasukan Rusia yang jauh lebih besar. Diplomat utama Uni Eropa pada hari Senin mengatakan bahwa Rusia telah mengerahkan sekitar 100.000 tentara di dekat perbatasan. Sebelumnya pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri Ukraina mendesak sekutu barat untuk menunjukkan bahwa mereka siap untuk menghukum Moskow dengan sanksi baru, termasuk mengeluarkan Rusia dari sistem pembayaran Bank Swift Global untuk mencegah Kremlin menggunakan lebih banyak kekuatan militer. Sementara di Moskow, Kremlin mengatakan Presiden Vladimir Putin mengetahui undangan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk bertemu guna membahas krisis tersebut. Dari Crimea, Rusia, kontributor Nusantara TV melaporkan.